Intro Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madi Disa Indonesia Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madi Disa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madrid Hasil Pramusim Real Madrid tadi malam Real Madrid harus menyerah dari Rangers dengan skor 1-2 kalah kedua tim bertemu di partai uji coba pramusim yang digelar di Ibrox Glasgow pada hari Senin 26 Juli 2021 Real Madrid sejatinya sempat unggul lebih dulu berkat gol Rodrigo Namun tim Rangers arsuhan Steven Gerrard bangkit di babak kedua dan mencetak dua gol Pelatih Real Madrid Carlon Sloti menurunkan tim terbaik yang dia miliki sejak menit pertama Tentu saja minus pemain baru David Alaba Real Madrid pun tampil cukup meyakinkan di awal babak pertama dan mampu unggul lewat aksi Rodrigo ketika pertandingan baru berjalan 8 menit Rangers dan Real Madrid sama-sama memperoleh sejumlah peluang untuk mencetak gol Namun skor 1-0 untuk keunggulan Real Madrid bertahan hingga turun minum Kembali dari kamar ganti Rangers mulai bangkit Setelah pun sukses menyemakan skor lewat sebuah tembakan keras yang menghujam gawang tim tamu pada menit ke-55 Real Madrid harus bermain 10 orang sejak menit ke-75 ketika Nacho diganjar kartu merah karena menendang badan dari pemain Rangers Glenn Camara Semenit berselang Rangers sukses membalikan keadaan menjadi 2-1 lewat gol Ethan memanfaatkan bola liat di kotak penalti Real Madrid Skor ini pun bertahan hingga laga usai Selanjutnya Real Madrid baru akan kembali melakoni partai persiapan pramusim pada 8 Agustus mendatang dengan menghadapi tim raksasa seri AAC9 Real Madrid dibuat sumberingan oleh bisikan Mbappé ke plati VSG Kebersamaan kiri Mbappé bersama Paris Saint-Germain tampaknya bakal segera berakhir Pemain asal Prancis tersebut sudah membisiki Mauricio Pochettino soal masa depannya Surat kabar ternama Spanyol Marca melaporkan jika Mbappé memberitahu Pochettino ia tidak akan memperpanjang kontaknya yang kadal luar saat tahun depan Keduanya dikabarkan melakukan pertemuan empat mata setelah sang pemain merampungkan tes medisnya Bisikan Mbappé seolah membuat raksasa La Liga Real Madrid sembringah Pasalnya, eks pemain AS Monaco itu mengidolakan Real Madrid dan mendorong klub untuk memuluskan mimpinya berseragam Los Blancos Sejak dikaitkan dengan Real Madrid 4 tahun silam, Mbappé disebut tak mengurangi nyatnya sedikit pun untuk pergi ke negeri Matador Namun, PHG hingga kini tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan menjualnya Klub peminat Real Madrid juga tidak ingin memaksa mendatakan Mbappé dalam waktu dekat Presiden Real Madrid, Florin Floperes diketahui mempunyai hubungan yang baik dengan pemilik PHG asal Qatar, Nasir Al-Khalayfi Kedekatan keduanya itulah membuat raksasa La Liga tidak ingin membajak Mbappé sebelum kontaknya habis tahun depan Lebih lanjut, Los Blancos tidak mau boros dalam saga transfer musim ini Seperti klub-klub Eropa lainnya, Real Madrid telah mengencangkan ikat pinggang mereka setelah pandemi virus corona mengoyak sisi finansial klub Sejauh ini, rekrutanannya Real Madrid yang paling menonjol adalah David Alaba yang didapatkan secara gratis dari Bayern München Praktis setelah Alaba, mereka tidak ingin jor-joran pemain seperti tahun-tahun sebelumnya Dilansir dari Liverpool Echo belum lama ini, Nicolas Anelka menyarankan Mbappé untuk segera meninggalkan Paris Saint-Germain jika ingin meraih predikat Ballon d'Or Jika menginginkan penghargaan terbesar, Anda harus pindah dari Paris Saint-Germain ke beberapa destinasi Yang Anda lakukan di Paris itu bagus, tapi kurang menggunakan apresiasi Orang-orang akan selalu berkata Anda melakukannya dengan baik di PHG Tapi itu hanya di Perancis, Liga terbaik ada di Inggris dan Spanyol Jadi saat ini Anda tidak bersaing dengan pemain terbaik di Liga terbaik Anda harus memutuskan, jika ingin memenangi Ballon d'Or yang seharusnya Anda perhatikan Yakni meniru Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Anda harus bersaing dengan yang terbaik, kata Anelka Anelka pun membisiki Kike Mbappé dan menyarankannya hijrah ke beberapa klub Anda tidak bisa bersaing dengan yang terbaik sepanjang waktu ketika berada di PHG Liga-an Perancis tidak mudah, jangan salah paham Tapi menurut saya Liga terberat ada di Inggris Jadi jika Anda ingin menjadi salah satu yang terbaik, bermain cemerlang lalu pergilah ke Chelsea Manchester United, Arsenal, Manchester City, atau Liverpool Bisa juga ke Spanyol, entah Real Madrid atau Barcelona, atau mungkin Italia Kemudian kita bisa berbicara dampaknya Pungkas Anelka Ancelotti bikin Modric bersemangat lagi Luka Modric merasa bersemangat lagi sejak kedatangan Carlo Ancelotti di Real Madrid Ia punya ekspektasi tinggi terhadap pelatih kawakan tersebut Carlo Ancelotti kembali menungkangi Real Madrid 1 Juni lalu menggantikan anak didiknya Zinidin Zidane Ini adalah periode keduanya di Real Madrid setelah pada 2013-2015 silam Kembalinya Ancelotti rupanya menyuntikkan antusiasme baru dalam diri Luka Modric Riwayat sukses pelatih 62 tahun itu membuat belandang Real Madrid tersebut antusias Ancelotti juara di Italia bersama Juventus dan AC Milan Di Inggris bareng Chelsea, lalu di Perancis dengan Paris Saint-Germain, serta di Jerman dengan Bayern München Periode pertamanya di Madrid diwarnai dengan titel Copa del Rey, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub Ancelotti adalah sosok yang berjasa membawa Real Madrid memenangi Ladesima atau titel Liga Champions ke-10 Itu jadi momentum besar buat mereka untuk merebut 3 gelar lagi bersama Zinidin Zidane di kursi pelatih Sesi-sesi latihan pertama berjalan sangat bagus Saya sangat senang bisa kembali Saya kembali ke klub dengan antusiasme besar dan ingin bekerja serta tampil baik di musim ini Saya sangat senang bisa melihat pelatih lagi setelah beberapa tahun Ini kebahagiaan yang luar biasa Dia pelatih bagus yang meraih sukses besar pada periode pertamanya di sini Dan saya berharap juga dia akan meraihnya lagi pada periode kali ini Kata Luka Modric Hampir sedekadio di Real Madrid, semangat Luka Modric tak pernah padam Gelandang Real Madrid Luka Modric akan menjalani tahun ke-10 di Santiago Bernabe pada musim 2021-2022 Meski tergolong veteran, semangat Modric tidaklah kalah dengan para pemain muda Madrid Modric masih bersemangat untuk menjalani tahun ke-10 sebagai pemain Los Blancos Pemain 35 tahun itu bahkan menyebut semangatnya masih sangat tinggi Seperti waktu baru bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2012 Saya masih sangat bersemangat, hampir seperti saya pada hari pertama saya sebagai pemain Real Madrid Kata Luka Modric Sebagai mana diketahui, Modric membeli Modric dari Tottenham Osborne dengan maha 35 juta euro pada musim panas 2012 Pembelian Modric tidaklah sia-sia Karena pemain Croacia itu membantu Real Madrid mengukir banyak prestasi bergengsi Modric membantu Madrid meraih 17 trofi yang 4 diantaranya diraih dengan menjuari Liga Champions Prestasi terakhir Modric bersama Real Madrid adalah menjuari Liga Spanyol 2019-2020 Sayangnya, Modric dan Madrid tidak bisa berbicara banyak pada musim lalu Los Blancos gagal di kompetisi domestik dan Eropa Meski begitu, Modric tidak terperuk terlalu lama dengan kegagalan tersebut Sebab Los Blancos punya peluang untuk membayar kegagalan sebelumnya pada musim 2021-2022 Sekarang, pemain 35 tahun itu baru bergabung ke latihan pramusim Real Madrid setelah mendapatkan liburan lebih usia membeli Croacia di Piala Eropa 2020 Setelah latihan perdananya itu, Modric mengaku senang berjumpa rekan-rekan setimnya dan siap untuk membantu Real Madrid berprestasi pada musim depan Saya senang melihat rekan satu tim saya lagi Saya ingin bekerja, mempersiapkan, dan membantu tim untuk melakukannya dengan baik Sesi pertama bagus, saya senang bisa kembali Saya kembali dengan banyak antusiasme dan saya ingin bekerja dengan baik di musim ini Ujar Modric Terima kasih telah menonton!